Selamat datang di channel saya, kali ini saya akan mengajarkan bagaimana menggunakan feed kita tahu sendiri kan feed itu apa, feed itu seperti di Instagram untuk ngepost di suatu galeri nah di galeri itu akan menunjukkan bagaimana interaksi dari pembeli dengan penjual nah dilihat dari foto itu atau gambar yang kita feed itu, nanti akan melihat postingan kita dari segi produk kita yang akan kita upload, nah disitu akan digunakan untuk meninggalkan traffic toko kita agar menjadi closing, oke simak videonya oke langsung saja kita buka cell center kita lalu kita pilih traffic lalu pilih feed, nah kita tahu sendiri kan untuk meninggalkan traffic di lazada kita harus membuat namanya feed, feed itu seperti Instagram, feed gambar, nah ini ada namanya query post artinya untuk membuat post, ini ada post otomatis, kita baca post otomatis produk baru, nah artinya kalau ada produk itu baru yang kita upload, nanti otomatis dia tampil di feed lalu produk list, lalu produk list ini adalah seluruh produk yang ada di toko kita, lalu gambar, nah kita bisa masuk ke gambar, misalkan gambar apa, misalkan gambar produk kita sepatu, misalkan sepatu, kita tag nanti di produk kita yang tentang sepatu, itu video pendek, nah video pendek ini menjelaskan video tentang suatu produk kita, untuk menjelaskan di dalam feed, nanti banyak yang nonton di feed di dalam feed kita, gitu, galeri pelanggan, galeri pelanggan ini tentang ulasan kita, nah ulasan dari pelanggan itu masuk ke galeri pelanggan, nanti bisa dipostkan, di atur post atau dipostkan sendiri, gitu, oke kita buat postnya, seperti ini, seperti ini bentuk-bentuknya, ini ada galeri pelanggan, ini juga pelanggan, ini pelanggan, kita cek-cek dulu tipe feed apa aja, yang sudah saya post, ini produk list, produk list itu begini, bentuknya, kalau ini, yang otomatis nah ini dia, output produk, otomatis dia output sendiri oke, kita langsung aja, secara buat feed di lazada langsung kita untuk produk list aja, kita klik produk list nah ini dia, sudah masuk ini ada deskripsi, ada produk ada pocal dan hashtag nah kita langsung pilih deskripsi cuma masuk ke deskripsi ini nah kebaiknya kita masukkan dulu, tambah produk nah kita pilih mau produk apa, mau di di post di feed kita contohnya seperti nah ini ini bagus nih pempek pempek kita klik nah pertama produk ini bisa masukkan 9 produk nah kita masukkan 9 produk bisa tapi lebih enak tuh satu-satu atau empat aja gak banyak jadi kita banyak post lebih banyak dilihat feed oke, kita langsung aja kita buat deskripsinya deskripsinya harus menarik agak banyak mengikuti toko kita atau banyak menarik dan bisa jadi closing untuk penjualan kita ini aja pempek kalau kecil namanya ini ini adalah dan masukkan Oke Nah ini sudah selesai Ini saya buat Ini adalah makanan khas paling bang Yaitu pempek Pempek ini enak dari segi guri dan renyah yang asin Apalagi ditambah pedas cuka Kita harus mendeskripsikan Tentang produk kita ini Lalu kita Pempek ini Pempek merek BNG ini sangat terkena Kita menjelaskan juga Asalnya di kota pelembang Lalu kita ajak Teman pembeli untuk Langsung pesan makanan ini Atau produk ini Lalu kita bisa Tambahkan pocel Kita bisa menambahkan pocel mana Ini kebanyak pocel Kita tambahkan salah satunya Ini Sekandar belanja Sibu Bukan potongan Sibu Jadi hemat kan Gunakan hashtag Hashtagnya sangat bermanfaat Nah hashtagnya banyak Kita bisa tambahin Apalagi lagi campaign 11-11 ini Kita tambah Lazada 11-11 Kita pilih yang lain Piknik asik Nah ini kan Minta makanan Nantinya bisa dibawa Ke piknik Nah Lalu Bekal enak Buatan bunda Ini kan bisa juga Masukkan Bekal buat si kecil Juga bagus ini Makanan Anak-anak sekecil Nah Terus Jangan takut Gendut Ini juga masuk Hashtag ini bisa sampai 5 Nah Jadi Betul M Gini Hasilnya Print Cume Ini bagus Nah Jika sudah Klik Submit Atau Jika Teman-teman Ingin Menjadwalkan Feed ini Bisa kita buat jadwalnya Bisa Mau jadwalkan Apalagi Maka campaign-campaign ini Kita buat Tanggal 11-11 Jam 12-9 Juga bisa Tapi Dilihat waktunya Untuk Nge-pause Yang bagus Jadi saya bahas Untuk Poses yang bagus Di jam berapa aja Ini kita coba Untuk submit Di Jam sekarang ini Klik submit Oke Oke Ada berhasil Kita keluar Kita lihat Produk list Oke Sudah masuk ya Nanti Teman-teman Bisa Lihat Di Aplikasi Lazada Pembeli Untuk melihat Feed-nya Jadi bisa Dilihat Nah Di sini Kita bisa Lihat Nanti Dilihat Berapa Oleh Pelanggan Yang suka Bapa Yang komen Bapa Itu nanti Bisa Oke Sekian Dari video saya Semoga membaat Cara membuat Feed Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!